Manuel Pogiali adalah pembalap muda yang sempat disebut sebagai New Valentino Rossi di jamannya Ia menjuari kelas 125cc pada tahun 1999 di usia 18 tahun dan kelas 250cc di usia 20 tahun Jadi Pogiali jadi pembalap termuda kedua meraih juara dunia GP 125cc Kemudian Lois Capirossi jadi pembalap termuda pertama yang menyabet kampiun GP 125cc sebelumnya berumur 17 tahun Karirnya memang sempat menjanjikan dan mendapatkan perhatian besar dari tim-tim besar MotoGP Namun akibat mental yang buruk, Pogiali kehilangan semangat akibat tekanan dari pers Jadi tidak semua pembalap bisa menembus kelas MotoGP Beberapa hanya bisa berjaya di kelas-kelas bawah seperti Moto2 dan Moto3 Beberapa pembalap tidak bisa menembus kelas MotoGP karena cedera sehingga pensiun lebih dulu Kemudian beberapa pembalap lainnya biasanya terjadi karena performanya kurang baik Sehingga tidak dilirik oleh tim-tim besar dari MotoGP sehingga mereka memutuskan untuk pensiun lebih dulu Tapi ada satu pembalap yang tidak pernah naik kelas MotoGP karena kehilangan rasa ingin balapan Pembalap itu adalah Manuel Pogiali, pembalap asal San Marino yang berhasil meraih juara dunia kelas 125cc dan 250cc Sempat digadang-gadang sebagai salah satu rider muda terbaik pada zamannya Namun pada musim 2008 adalah musim terakhir Manuel Pogiali membalap di kejuaraan dunia Dan saat itu usianya masih 25 tahun Pogiali mengungkapkan bahwa dirinya mungkin terlalu pendiam dan tertutup Usai meraih gelar juara rasanya sudah merasa cukup dengan sepeda motornya Dan Pogiali sudah tidak punya semangat untuk kembali balapan Saat ini Pogiali sudah menjauhi segala aktivitas balapan Meskipun sempat menjajal Ducati Superbike pada tahun 2014 Ia kini justru menekuni futsal dan sepak bola di negara asalnya San Marino Manuel Pogiali lahir pada tanggal 14 Februari 1983 Dia adalah juara dunia Grand Prix sepeda motor San Marino Dia adalah juara dunia 125cc tahun 2021 Dan juga juara dunia 250cc di tahun 2023 Dia mencetak 12 kemenangan balapan Kemudian 11 posisi terdepan dan 35 podium Kemudian pada tahun 2013 Ia kembali ke balap motor dan membalap di kejuaraan Superbike Italia Untuk Scuderia Course Team Grandi di atas Ducati 1199 Panigale Dia menyelesaikan musim di urutan ke-14 secara keseluruhan Dengan finish ke-2 di balapan ke-2 di Mugelo sebagai hasil terbaiknya Untuk tahun 2014 Ia menandatangani kontrak dengan Barney Racing Team dengan Ducati 1199 Panigale Di kejuaraan Superbike CIF dan finish di urutan ke-11 secara keseluruhan Demikian informasi tentang Manuel Pogiali Pembalap muda yang pensiun dini Akibat kehilangan rasa ingin balapan lagi Demikian informasi dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng